Airport Info Bandara Walaupunwa Di Nusantara yang luas ini, terhampar keindahan alam dan keberagaman budaya yang memikat. Namun, jauh di dalam daerah terpencil, konektivitas masih menjadi tantangan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah dengan kebijakan yang cermat telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan bahwa wilayah terpencil dan sulit dijangkau dapat diakses dengan lebih mudah melalui program Jembatan Udara, yaitu Layanan Penerbangan Perintis. Penerbangan Perintis tidak hanya sekedar transportasi. Ini adalah jembatan yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan dunia luar dan juga berperan besar dalam menggalakkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang sebutnya risolasi. Sesuai Peraturan Menteri No. 79 Tahun 2017 tentang kriteria dan penyelenggaraan kegiatan angkutan udara perintis dan subsidi angkutan udara kargo ditetapkan berdasarkan kriteria untuk 1. Menghubungkan daerah terpencil dan daerah tertinggal atau 2. Menghubungkan daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan apabila dilayani oleh angkutan udara riaga berjatuh yang belum menguntungkan. Di balik layanan penerbangan perintis terdapat tim yang tak terlihat namun krusial. Core Wheel Perintis Mereka adalah ujung pembak yang mengatur rute-rute ini dengan cermat. UPBU Kuala Pembuang adalah salah satu core wheel perintis di Indonesia yang mengatur layanan penerbangan perintis di wilayah Kalimantan. Memiliki 6 rute penerbangan yaitu transformasi nyata terjadi ketika layanan penerbangan perintis diperbaharui atau diperbaharui di daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Tidak hanya menciptakan jalur baru untuk konektivitas, tetapi juga berperan besar dalam menggalakkan pertumbuhan ekonomi, perkembangan sektor perlisata, perdagangan, mendukung akses layanan kesehatan, pendidikan, serta mempersingkat waktu perjalanan dengan akses yang cepat dan mudah. Core Wheel Perintis Kuala Pembuang telah mencapai banyak hal. Namun, perjalanan belum berakhir. Pendabahan rute-rute baru dan peningkatan kualitas layanan adalah langkah-langkah yang telah direncanakan ke depan. Selama ini nyaman, tidak ada kendala. Di atas juga selama pengalamannya, pesawatnya enak juga. Apakah ada gangguan dan hambatan sejauh ini? Alhamdulillah tidak ada. Selama saya naik itu tidak ada. Aman ya? Aman. Dukungan terus dari masyarakat dan pemerintah adalah Kunci dalam mengembangkan dan memperkuat layanan penerbangan perintis. Bersama, kita dapat menjadikan Hari Nusantara tahun 2023 sebagai tonggak awal menuju konektivitas yang lebih baik di seluruh Nusantara. Terima kasih telah menonton!